Hai geng, selamat datang di channel Berita Otomotif Kehadiran Yadia TS9 menjadi solusi mobilitas ramah lingkungan di jalanan perkotaan Motor ini hadir dengan desain modern, baterai yang tahan lama dan performa yang ngesit untuk menjelajahi jalanan kota Yadia sendiri merupakan pabrikan dengan penjualan motor listrik terlaris di dunia geng Dan inilah, tempuh jarak 100 km sekali charge, motor listrik Indonesia ini hanya 14 jutaan Pesifikasi Motor listrik yang terpasang memiliki kekuatan 2000 Watt Dengan kekuatan sebesar itu, motor ini mempunyai kemampuan akselerasi yang lebih cepat Kemampuan menanjak lebih baik dan potensi kecepatan maksimum yang tinggi Untuk mendukung kemampuan motor tersebut, Yadia membekali T9 dengan baterai 72V 38Ah Sumber energi Yadia T9 menggunakan baterai tipe grepen yang tergolong teknologi baru geng Bahan ini memiliki kepadatan energi dan kesetabilan yang lebih tinggi Hasilnya, baterai Yadia T9 memiliki siklus hidup hingga 1000 kali pengisian ulang dengan waktu pengisian penuh Hanya butuh waktu 8 hingga 10 jam saja Performa Motor listrik ini mampu mencapai kecepatan maksimal 60 km per jam secara instan Yang membuatnya ideal untuk melakukan manuver di jalanan perkotaan geng Tambahan renca kram di depan dan belakang memberikan pengendalian presisi dan pengiriman maksimal untuk manuver yang lebih aman Dukungan suspensi ganda berkualitas tinggi di depan dan belakang memberikan kamu kenyamanan untuk melibat speed bump Selain itu, ground clearance 160 mm membuat kamu dapat melewati polisi tidur tanpa khawatnya terbentur Dengan kapasitas 38Ah, kamu dapat menemu jarak hingga 100 km dalam sekali pengisian penuh loh Untuk performa atau penghemat daya, tersedia mode berkendara eko dan sport yang bisa kamu pilih geng Desain Tapat depan terlihat futuristik dengan aksen yang minimalis LED headlight yang bergaya agresif dengan potongan tajam sisi melengkung ke atas seperti huruf V Selain itu, spikboard depan yang lebar dan suspensi depan teleskopik memberikan perlindungan dan kenyamanan saat melalui jalan berlobang dan air tergenang ya Lebar bodi 715 mm cukup ramping untuk melakukan manoeuvre dan juga cukup besar untuk membawa barang dan memberikan pinjakan kaki yang nyaman Bantu blis depan belakang dengan tapak kasar memberikan cengkeraman optimal di berbagai kondisi jalan Tapak belakang nih geng, juga bergaya simple dan minimalis Di atas terdapat sandaran untuk penumpang yang memberikan kenyamanan dan estetika tersendiri Terdapat pilihan warna yaitu Admiral Blue, Arctic White, Canon Grey, dan Racing Red Fitur Speedometer sudah digital dengan tampilan monokromatik yang tetap jelas meski di bawah terisi yang geng Jika kehabisan baterai HP di jalan, tersedia port USB di sisi kiri dalam untuk mengisi ulang daya perangkat Selanjutnya terdapat fitur safety start button yang terpasang di setang kanan Fitur ini mencegah motor langsung ngegas saat baru mulai nyala yang bisa terjadi untuk pemakai motor listrik pemula geng Selain itu, motor ini juga sudah memiliki fitur kelo Smart Intelligent K Buka bagasi hingga menyalakan motor tak lagi butuh kunci geng Bahkan bisa juga untuk cari lokasi motor di parkiran yang padat Untuk tambahkan kenyamanan nih, terdapat bagasi sebesar 16 liter serta backrest buat penumpang Harga Harga yang lihat ya, semilah sekitar 21,5 juta on the roof jabodetabek Tapi karena sudah dirakit di dalam negeri dengan TKDN 40%, jika kamu membelinya sekarang bisa mendapatkan subsidi 7 juta sehingga menjadi 14,5 juta saja geng Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton